Kembali ke cerita semula Disini Bai Yi sangat banyak bercerita Tentang masa lalunya bersama Guru Kan Hua Salah satunya teknik tadi Kita kembali ke dalam hutan lagi coy Disini Fengzhou dan si Yuling akhirnya sadar Fengzhou menanyakan Kenapa tidak mengemudi kereta lagi Nah akhirnya setelah lama mereka baru nge Ya di luar ada orang misterius yang mengemudi ini kereta coy Ada Dongfang Dia berasal dari perguruan Rosin Ya Dongfang tidak berniat jahat sedikit pun terhadap mereka coy Kebetulan sekali ia melihat ada kereta di tengah hutan Akhirnya Dongfang memilih untuk ikut naik Sebab sudah puluhan jam berjalan kaki untuk menuju ke tempat yang ia tuju Dan tujuan mereka pun sama Yakni istana Dazi Namun si Yuling dan Fengzhou menolak Dongfang untuk bersamaan menaiki kereta Sebab mereka harus waspada terhadap orang asing Siapa tahu ya kan ada niat lain yang disimpan oleh Dongfang Namun Dongfang tetap bersih keke untuk ikut Sebab ia sudah terlalu capek berjalan kaki Setelah cukup lama Kedua belah pihak ini pun pemikirannya tak sejalan Sehingga kita katakan bersama-sama Dan terjadilah Disini si Yuling dengan keadaan yang belum fit Mencoba menyerang Dongfang Anehnya lagi Serangan si Yuling tak ada artinya sedikit pun bagi Dongfang Bahkan ia tahu teknik yang akan dikeluarkan oleh si Yuling Dan uniknya lagi Dongfang mampu menuruti teknik tersebut Dengan catatan Dongfang lebih greget daripada si Yuling Sehingga si Yuling pun menanyakan Siapa dan berasal dari mana Dongfang ini Kok ia tahu teknik rahasia dari keluarga si Dongfang pun langsung mendatangi ke hadapan si Yuling Ia kemudian mengatakan Meski keluarga si sudah tidak ada lagi Dirinya akan tetap bersedia akan mengajari si Yuling dan Fengzo Tata cara bela diri yang baik dan benar Dimana di kipas si Yuling terdapat tulisan rahasia Ya tulisan ini adalah beberapa teknik rahasia Untuk kelangsungan si Yuling kelak Singkatnya mereka sudah di jalan Disini si Yuling memuji kehebatan Dongfang Si Yuling juga sadar Jika Dongfang adalah orang jahat Maka dengan mudah untuk membunuh mereka berdua Namun perkiraan tersebut salah Dongfang adalah orang baik Dongfang pun akhirnya mengatakan identitas aslinya Bahwa dia berasal dari perguruan Rouxing Ya Rouxing adalah sebuah nama guru besar Si Yuling dan Fengzo pernah mendengar tentang nama tersebut Menurut perkiraan mereka Rouxing saat ini sudah berumur 70 tahun Mendengar itu pun Dongfang langsung tertawa Bahwa berita terkait tentang Rouxing Kebenaran sebuah kepalsuan Dan kepalsuan sebuah kebenaran Dari kata itu kalian pasti sudah mengerti maksudnya ya kan Kemudian giliran Fengzo untuk memperagakan permainan pedangnya Menurut Dongfang Fengzo adalah pria yang memiliki bakat yang bagus Namun masih ada kekurangan di dalam diri Fengzo Pada sejatinya Seorang pendekat pedang tidak boleh berada di bawah bayang-bayang orang lain Ya disini Dongfang langsung mempraktekan cara yang benar menggunakan pedang Hal itu membuat decak kagum bagi Fengzo Scene berpindah Ada bendahara yang super sibuk menghitung presentasi kemenangan melawan Bay Ya sepertinya tidak ada harapan bagi mereka untuk menang coy Singkat cerita Bayi dan Sio yang berada di kamar melihat Tuan Mudanian sedang memberikan arahan kepada bawahnya Artinya sekolahan Sangling sebentar lagi akan bergerak melangsungkan rencananya Dimana Tuan Mudanian akhirnya menjawab pertanyaan kedua bayi Yaitu dengan melemparkan pedang ke dasar laut Artinya negosiasi mereka telah gagal Tuan Mudanian menolak untuk menuruti mereka berdua Berita tersebut telah sampai ke telinga mereka berdua Ya tidak ada cara lain selain memberontak di kapal ini Dimana pada akhirnya Bai He dan Bai Long sudah mengambil ancang-ancang untuk bertarung melawan keluargamu Ya ini yang dikomandoi oleh Tuan Mudanian Disini Bai Long menyuruh Bai He untuk mematakan tulang Tuan Mudanian Melihat gerakan Tuan Mudanian Bai He tahu bahwa Nian adalah murid dari Guru Gong Yang dimana Guru Gong juga pernah mengajari Bai bersaudara ini Disini Bai He pun mempraktekan teknik yang benar menggunakan jurus tersebut Ya meski awalnya mampu menangkis serangan Bai He Namun pada akhirnya Nian pun harus oleng Tuan Mudanian pun tetap bersih kekeh dengan pendiriannya Ia menahan dua Bai ini untuk menangkap Bai He Ya meski pada dasarnya karena mereka sama-sama murid Guru Gong Bai He dan Bai Long mengampuni Tuan Mudanian Namun Tuan Mudanian tetap bersih keras Bahwasannya hubungan itu tidak ada sangkup pautnya dalam pertarungan ini Janji tetaplah janji Ia akan menjadi orang pertama menggagalkan rencana jahat dua bersaudara ini Tepat di puncak ketegangan Bai He dan Si E keluar lalu mendatangi dua Bai Disini Si E dan Bai He meminta kepada Tuan Mudanian Untuk menyaksikan pertunjungan mereka berdua Ya dimana Si E sudah bersiap menghunuskan pedangnya ke arah 2B Dengan pedenya Bai He merebut pedang milik Si E Bahwa dua pesulap ini biar ia yang hadapinya Mantap Terlihat aura pembunuh Bai He terpancar di dirinya Hal itu sudah cukup membuat Bai He sedikit menelan lugahnya Namun Bai He long menyuruh adiknya untuk tidak takut terhadap pemuda yang bernama Bai He ini Sebab tidak ada seorang pun yang akan melebihi batas normal Ya disini 2B mencoba menggabungkan kedua kekuatannya untuk menyerang Bai He Dengan gabungan tersebut sudah cukup menahan serangan Bai He Alhasil Bai He goyah akibat terkena serangan pelik mereka berdua Si E sebenarnya ingin turun tangan Namun 2B dengan sombongnya dengan sisa kekuatan Si E saat ini Tidak akan mampu mengalahkannya Ya hal itu membuat tuanmu dan Nian merasa gimana gitu Wanita tercantik di kapal ini Dikatai seperti itu Ya tentunya ia marah Namun percuma Begitupun dengan anggota keluargamu Juga tak mampu membuat Bai He dan Bai Long oleng Kini giliran 2B untuk menangkap Bai Ye Padahal sudah diingatkan oleh mereka berdua Jika Bai Ye tidak melawan Maka akan dibawa kehadapan ketua Bai Meng dengan keadaan hidup Tapi karena melawan Sangat terpaksa 2B berencana akan membawa mereka berdua dengan keadaan mati Tapi lihatlah Disini si E membuat Deja kagum semua orang Dengan teknik rahasianya Ia sudah cukup membuat 2B kesusahan Disini si E berupaya untuk menghabisi nyawa kedua orang ini Dan mari kita katakan bersama-sama Sehingga terjadilah Terima kasih telah menonton!